Bina Kreatif Channel Membawa nuansa berbagi Untuk kembangkan kreasi Kita harusnya merasa bersyukur Dengan perkembangan peradaban manusia Dimana kemampuan literasi Dan juga peran literasi Dalam hidup dan hidup ini semakin meningkat Tetapi kita tidak memungkiri Kemampuan tentang literasi Dalam masyarakat kita memang Sangat heterogen Mulai dari level terbawah Sampai mereka yang sudah sedemikian Kuat memanfaatkan Potensi literasinya Memang sengaja tadi saya sudah Melihat-lihat ini koleksi Pak Manjudi Yang ini mungkin belum keseluruhan Pak Manjudi ya? Ya sebagian ada di ruang bawah Ya Kemudian juga sebagian juga Sudah saya infakkan Ke beberapa tempat Seperti di Kalipahimen juga ada Oh iya Kemudian di KSM Jambitobat Yang pertama ini di Paut itu ya Di PKPM Jambitobat itu Nah ini sebagian yang Ini mungkin sisa buku saya Yang memang secara pribadi Ini mulai saya yang Saya boyong dari satu tempat di Kota Pekaloma Sejak tahun Berapa saya mengumpulkan ini? Berarti sejak tahun 80-90an lah Setelah saya itu menjadi pegawai Saya baru bisa beli buku Mencik kadang-kadang merahkan hutang Jadi ini urutnya nanti setelah Setelah Kejian Kita ada kejian sedikit itu Sampai kadang-kadang honor Menulis Nah tadi ketemu Mengkoleksi buku untuk dibaca Kemudian nulis-nulis juga ini Mungkin Sebelum kita Ke masalah yang lebih Mengkait dengan literasi Sekarang secara pribadi Dorongan apa sebenarnya Yang mendorong Atau Pak Mas Udi Tertarik dengan Hal-hal yang terkait dengan Perbukuan ini Secara pribadi Ya sebenarnya Nah menurut saya Fitrah manusia itu ya Salah satunya Kalau menurut Beberapa Konten Apa Beberapa literasi Yang begitu Manusia itu kan Hewan yang bisa Berpikir Al-hayawan Nunatuk Kelebihan makhluk Bagi hewan Adalah manusia Karena punya pikiran Berangkat dari situ Maka kita diserai Untuk Mengelola Menjadi khalifah Buka bumi Dan seterusnya Nah salah satu Kegiatan itu Adalah sebenarnya Proses menuju Ke sebuah peradaban Agar lebih bagus manusia Jadi menurut saya ini Visi besarnya manusia Termasuk Ya saya kira Tidak hanya saya Sampir semua orang Memiliki Kesadaran Seperti itu Sehingga ketika Ada waktu-waktu Yang bisa diluangkan Untuk meningkatkan itu Untuk kita menuju Satu cita-cita Ya kita harus Ada kegiatan Nah kalau Tentu kegiatan Yang bahasa saya itu Bagian dari kegiatan Yang memacu otak kita Tentu kegiatan kita Itu secara pribadi Untuk wajib otak kita Kemudian tadi Secara umum Ada Maksudnya Yang kita berikan Untuk alayak Iya salah satunya Karena tadi kaitan dengan Oliva kan seperti itu Betul Jadi gini Proses kita Berliterasi Salah satunya Kita membaca Kita menulis Atau kita mengembangkan Lawasan kita Kita berilmu Dalam bahasa tertentu Yang namanya Sekolah Yang namanya Rabai Dhiban Itu tidak harus Dari sekolahan Bisa kita Dimana saja Nah salah satunya Kalau kita Bicara tentang Pengetahuan Maka Salah satu pintunya Itu adalah Bicara Kan gitu ya Itu lagi Jadi Nah Berarti Pintu pengetahuan itu Salah satunya adalah Buku Maka didatakan Jendela dunia Jumat memang Kita terlahir Di bumi Indonesia ini Sebenarnya Diwarisi oleh Banyak tokoh-tokoh Yang luar biasa Tokoh-tokoh Cinta buku Tokoh-tokoh Yang Apa namanya Luar biasa lah Kayak Soekarno Kayak Abu Salim Kayak Tokoh-tokoh Panteng materi kita itu Luar biasa Dalam soal buku Soal literasi Soal peradaban Itu luar biasa Pikiran-pikirannya Sampai Bisa mencetuskan Pemerintah Amin Musyum Ini Cuma Ada lompatan Teman saya Ada lompatan Yang kita Tidak tahu ya Apakah harga Kita ingin Kita malas Dan sebagainya Sehingga Pergerasi Ini Semoga Terputus 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 Konsistensinya Sebagai bangsa Sampai cepat Ada lompatan Terima kasih.